Terima kasih. 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 membaik ya untuk bisa menyelenggarakan Paikon secara offline itu. Nah karena itu ya sudah kita putuskan bahwa Paikon mau tidak mau harus tetap terselenggara dan kita coba mengemasnya dengan sebuah Paikon online itu. Akhirnya kan baik Bandung, Jakarta pun memanggil bantuan itu. Teman-teman yang ada di Jakarta, yang di Surabaya, yang di Makassar itu mulai jadi dilibatkan juga untuk bersama membangun Paikon ID 2020 online ini. Dengan temanya sendiri karena lagi masa pandemi ya, awalnya kan kita pengen memperlihatkan betapa bagusnya Paikon seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah ternyata karena tahun sekarang ini kita banyak saling berjauhan gitu, tidak bisa bertemu secara fisik. Paikon online ini itu mengusung tema yang baru yaitu connect, collab, contribute. Connect ini artinya kita bisa tetap berkoneksi, kita bisa tetap bertemu tanpa harus bertemu. Kita bisa terhubung tanpa harus bertemu secara langsung. Itu artinya connect. Terus collab. Collab itu meski kita berjauhan, meski kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kita tetap bisa ikut berkolaborasi, kita bisa tetap bergerak bersama-sama. Dan terakhir contribute. Nah inti dari Python itu sendiri kan Python merupakan sebuah bahasa pemrograman open source. Selain itu Python itu sangat banyak library-library open source lainnya yang mendukung berjalannya Python itu sendiri. Open source itu kan hidupnya berdasarkan kontribusi para programernya. Maka dari itu DC ketiga itu kita mengambil contribute. Artinya setelah kita bisa terhubung, setelah kita bisa berkolaborasi bersama, kita harus melakukan hal lain yaitu kita berkontribusi terhadap dunia open source. Kita berkontribusi terhadap pembangunan Python itu sendiri. Oke, oke. Wow. Ini tema yang penuh arti dan punya makna yang spesial sekali nih ya. Terutama sekali di masa pandemik seperti ini nih. By the way, apa sih yang ditawarkan oleh Python ID 2020 bagi para pesertanya? Dan bagaimana cara daftarnya? Oke. Untuk Python ID 2020 ini, yang pertama kita menawarkan kemudahan ya. Karena kalau di tahun kemarin karena Python itu ditelenggarakan di satu kota, para peserta tentunya harus melakukan perjalanan ke kota tersebut. Ada orang-orang dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari luar pulau, bahkan harus datang ke Surabaya buat bisa datang ke Python. Nah, tahun ini karena kita menawarkan secara online, jadi dimanapun para Python, mereka bisa ikutan Python ID. Tanpa terhalang waktu, tanpa terhalang jarak, kita bisa ikut bersama-sama secara online. Selain itu, selayaknya tahun-tahun sebelumnya, kita juga menyediakan merchandise bagi teman-teman yang mendaftar melalui tiket merchandise. Untuk merchandise itu sendiri, yang pastinya ada, spoiler aja nih ya, nanti ada kaos, ada gif-gif lainnya kayak stiker. Biasanya kan kalau Python-Pycon itu yang wajibnya ada kaos, stiker, sama tote bag gitu. Nah, ini kaos Python juga ini. Ini Python ID 2019 ini. Tuan kemarin, ada kaos, tote bag, stiker, dan kita masih ada hal lain yang mau ditambahkan. Salah satunya adalah kalender, tapi nanti ada gif lain yang nanti waktu teman-teman menerimanya, wah keren banget nih. Contohnya karena teman-teman nggak bisa datang ke suatu tempat untuk ambil merchandise-nya, jadi nanti kita yang ngirimin merchandise-nya ke alamat teman-teman. Tinggal nunggu aja. Targetnya sih, bagi teman-teman yang udah beli merchandise, itu kita akan ngirim sekitar seminggu sebelum Python dilaksanakan, jadi teman-teman udah bisa dapetin kaosnya sebelum Python dilaksanakan. Jadi pas nanti kita datang ke acara Python, pas online nanti kita udah pake kaos bareng-bareng. Bisa foto bareng nanti ya? Ya, jadi teman-teman jangan telat beli tiket. Kalau telat beli tiket nanti pengirimannya juga telat. Oke, oke. Oh iya teman-teman, link untuk mendaftar sebagai peserta Python ID juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Jadi teman-teman yang tertarik, teman-teman dapat mendaftarkan diri melalui link tersebut. Oh iya, satu lagi teman-teman, pastikan bagi teman-teman yang memang mau bergabung dengan Python ID, kalau saya pribadi saya menyarankan untuk membeli tiket yang disertai dengan merchandise. Ini salah satu contohnya nih teman-teman. Ini adalah kaos yang dihasilkan di Python ID 2019. Keren banget kaosnya. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Python ID kan selalu menghadirkan banyak speaker. Kalau boleh tahu speaker ini berasal dari mana saja dan apa sih keuntungan menjadi speaker di Python ID? Ya, untuk Python ini kita nerima, kan kita buka CFP ya, Call for Proposal. Buat teman-teman yang mau daftar jadi speaker silahkan akses di website-nya Python, Python ID. Nah terus nanti siapapun sebenarnya bisa mendaftar jadi speaker. Cuma kalau kita ngeliat ke tahun-tahun sebelumnya, para speaker di Python ini tuh ada yang mereka waktu masih jadi mahasiswa, cerita tentang proyek-proyek mereka. Ada yang profesional nyeritain apa yang udah pernah mereka buat. Ada juga dari big corporate tahun ini rencananya kita mau datangin buat client speaker ya. Bisa jadi ada yang dari Microsoft atau orang-orang yang cukup ternama lah nanti. Jadi teman-teman pasti nggak akan nyesel deh untuk ikutan Python karena keynote speaker-nya itu keren-keren. Dan speaker-speaker lainnya juga nggak kalah keren. Pasti banyak ilmu yang bisa didapatkan di ikut di Python ini. Dan nanti sih isi speak-nya bakal kita rilis di YouTube, tapi pastinya bakal ada time delay dulu ya sebelum kita rilis, biar tetap eksklusif buat teman-teman peserta Python. Oke. Nah, berbicara mengenai speaker di Python ID, ini apakah talk yang disampaikan harus dalam bahasa Inggris atau bisa juga dalam bahasa Indonesia? Nah, untuk Python ID ini karena kita di Indonesia, teman-teman bebas bisa menyampaikannya ingin dalam bahasa Inggris agar peserta dari luar itu bisa ikut paham atau tetap di bahasa Indonesia agar teman-teman dari peserta dari Indonesia bisa lebih paham kayak gitu. Kita nggak membatasi. Oke, oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman nggak usah takut ya. Kalau misalkan teman-teman pedenya dengan bahasa Indonesia, teman-teman tetap bisa menyampaikan talk-nya dalam bahasa Indonesia. Oh iya teman-teman, link untuk mendaftarkan diri sebagai speaker Python ID 2020 juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk berbicara di Python ID 2020, teman-teman bisa mendaftarkan diri melalui link tersebut. Ya, ayo daftarkan teman-teman. Bisa jadi speaker di Python itu pengalamannya cukup keren banget. Ya, pengalamannya luar biasa banget ya teman-teman. Oh iya, Python ID ini kan bisa dibilang event tahunan dengan skala yang cukup besar. Apakah Python ID juga membuka kesempatan untuk sponsorship? Kalau iya, peluang sponsorship apa saja yang ditawarkan dan mungkin sekalian bisa dijelaskan juga nih benefit apa yang ditawarkan bagi sponsor Python ID? Untuk Python ID ini tentunya tiap tahun kita membuka sponsor ya karena kita nggak bisa bikin event tanpa ada dana. Nah, untuk teman-teman sponsor yang berminat, kita membuka tiga package. Yang pertama ada platinum, yang kedua ada gold, yang ketiga ada silver. Untuk platinum itu sendiri, semua kegiatan paykan ID ini bakal selalu mencantumkan logo dari sponsor platinum. Sebenarnya ada banyak sekali benefit-benefitnya. Terus karena kita juga ingin membuat ada feel kayak di conference beneran, kita nyediain nanti sponsor itu bakal dapat boot. Jadi, teman-teman peserta itu bisa tiba-tiba masih datang ke boothnya teman-teman sponsor. Jadi, nggak khawatir gitu walaupun kita melaksanakannya secara online. Untuk sponsorship itu, PR-nya mereka tetap bisa jalan dengan efektif. Bahkan bisa jadi lebih bagus karena pesertanya bisa aja lebih banyak daripada yang offline itu. Untuk lebih jelasnya, ada di website paykan ID untuk penjelasan lebih detail terkait sponsorship ini. Oke, nanti link juga pasti akan kami sertakan pada deskripsi video. Berbicara tentang komunitas Python di Indonesia, mungkin Mas Dima bisa cerita nih, ada komunitas apa saja sih, dan aktivitas apa saja yang biasanya dilakukan oleh komunitas Python di Indonesia? Untuk komunitas Python di Indonesia itu pertama ada Python ID ya, yang dari awal banget itu udah dari tahun 2011, itu udah ada teman-teman Python ID yang mereka ya komunitas para programmer Python, walau waktu itu Python itu belum terkenal kayak sekarang, komunitas programmer Python yang bikin meetup-meetup gitu. Lama-kelamaan teman-teman di luar Jakarta juga ingin bikin. Akhirnya ada regional-regional lain seperti surabaya.pa, terus ada juga Bandung, terus ada Python Makassar, ada juga Python ID juga. Untuk saat ini yang cukup aktif itu ya, ada dari Surabaya, Jogja, Makassar, dan Bandung. Regionalnya ada empat itu. Tapi semuanya berada di naungan Python ID. Lalu kalau terkait dengan kegiatan, umumnya mereka itu mengadakan kegiatan semacam apa saja ya, Mas? Untuk kegiatan, kegiatan layaknya komunitas sih. Kita ngadain meetup-meetup untuk kita ngumpul-ngumpul, terus kita sharing. Ada beberapa orang yang berminat jadi speaker, menjelaskan cara-cara kita membuat sesuatu menggunakan program Python atau menjelaskan karya-karya yang mereka buat dengan program Python. Terus, mungkin karena ada pandemi ini ya, beberapa komunitas cukup terdisrupt ya, sulit untuk mengadakan event offline, dan juga event online pun beberapa masih kesusahan untuk bisa dilaksanakan kayak gitu. Mungkin agak terdisrupt ya, selayaknya komunitas-komunitas lain juga. Tapi semangat Python sih masih ada di teman-teman komunitas. Betul, betul, betul. Oh ya, mungkin bisa juga dijelaskan nih ke teman-teman di sini, apa sih benefit atau keuntungan dari bergambung dalam kegiatan komunitas, khususnya komunitas Python? Benefit dari ikut komunitas ini tuh ya, teman-teman pertama, punya teman yang satu pandangan, punya teman satu aliran. Kita banyak ngerjain program di Python, terus punya teman juga yang ngerjain di program di Python. Kalau ada masalah-masalah, selain googling, kita juga bisa minta saran ke mereka. Terus, kita nanyain pengalaman-pengalaman yang mungkin kita sedang merasakannya sekarang terus tak, mungkin ada orang lain juga yang udah pernah mengalami pengalaman tersebut, dan mereka udah berhasil melewatinya. Bisa minta tips-tips juga ke orang lain kayak gitu. Terus, yang kedua, kita bisa dapat koneksi juga sih. Dari koneksi itu bisa aja kita dapat, mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang karena ikut komunitas-komunitas, ternyata kan di dalam komunitas itu ada orang yang butuh orang buat jadi programmer Python di tempat kerjanya mereka, itu kan bisa jadi lahan juga. Terus, kadang bisa ada cerita, ingin, ngerjain ini barang-barang, butuh teman untuk membantuin proyeknya. Itu juga koneksinya itu sangat penting. Kita juga jadi lahan kerjasama, kita punya perusahaan, terus orang lain juga punya perusahaan. Terus, ketemu di komunitasnya Python, cerita-cerita, wah ternyata ada yang kamu butuhkan dan aku bisa lakukan, itu bisa jadi hal baik juga. Wah menarik sekali dibicara-bicara kita kali ini. Untuk Mas Dima, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan. Oke, untuk teman-teman Indonesia Belajar, terus pantengin channel ini, karena channel ini sangat menarik, sangat banyak memberikan informasi-informasi terkait Indonesia Belajar. Nah, selain itu untuk teman-teman subscriber atau viewer Indonesia Belajar yang khususnya menggunakan bahasa pemogelaman Python, ayo daftar ke Paikan ID tahun 2020, karena dimanapun teman-teman berada, teman-teman pasti bisa datang ke Paikan ID. Ya gitu. Ayo kita sukseskan bersama-sama Paikan ID ini, mohon doanya dan bantuannya dan dukungannya, agar Paikan ID ini, walaupun dilaksanakan secara online, bisa tetap semeriah dan sehebat Paikan-Paikan sebelumnya. Seperti itu, pastinya teman-teman akan mendapatkan banyak manfaat bisa datang ke Paikan ID ini. Nanti bisa kenalan dengan orang lain-orang lain. Jangan khawatir, kalau teman-teman mungkin nanti berpikiran karena ini event online, pasti enggak seramai event offline. Kami akan berusaha untuk bisa memberikan pengalaman nyata bahwa kita tetap ikutan event, walaupun itu ikutannya secara online. Jangan khawatir. Wah asik banget nih kayaknya nih. Oke, terima kasih banyak untuk Dima Dinama yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita kali ini. Sehat, sukses, dan bahagia selalu untuk Mas Dima. Semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Ya, terima kasih banyak. Dadah semua. Terima kasih banyak sudah memundang saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.